Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sudah diundang ke acara yang sering saya nonton di TV Nama saya Ro Surya I Love You gimana? Surya panggilannya sekarang gini Surya I Love You Surya I Love You Stand by studio Silent please Mau ngapain? Siaran mbak Beda kamar Kali ini adalah Kali yang sangat saya nantikan Karena apa? Sudah lama setelah mendengar kabar indah dari Rochester Saya ingin sekali mengundang seorang perempuan Yang saya rasa bisa memberikan banyak inspirasi, support, dan memberikan harapan bagi banyak kaum orang tua maupun anak-anak yang saat ini bisa jadi berada dalam keputus asaan Dan saya mengundang perempuan kuat ini untuk selalu mengatakan selalu ada harapan dan selalu ada jawaban atas doa-doa kita Dewi Yul Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih sudah diundang ke acara yang sering saya nonton di TV Nama saya Nama saya Ro Si Ya Terima kasih mbak Dewi Sama-sama Mbak Dewi bangga banget Saya Waktu saya melihat berita mbak Dewi di Rochester Saya itu menitikan air mata Saya menitikan air mata karena saya percaya betul Surya bisa ada di level itu Itu saya selalu sangat terharu dan saya percaya ini menjadi pegangan hidup bagi kita semua Melihat Surya sukses mendapat tiga penghargaan Saya selalu teringat dengan lagu Di doa ibuku Namaku disebut Dan saya selalu percaya Kekuatan doa seorang ibu bagi anak-anaknya Yang membuat Surya seperti ini Iya Doa dan air mata Karena cuma itu yang kita punya Jadi aku merasa bahwa aku sebagai perempuan gak punya apa-apa Karena anak pun punya Tuhan yang dititipkan Ya hanya milikku yang bisa aku lakukan ya berdoa Memohon dan memberi semangat Karena juga aku harus mengakui bahwa Ini bukan hasil upayaku sendiri Ada tim Ayahnya sampai 11 tahun Kemudian ada suster Tia dari bayi yang ngurusin Jadi aku bilang keberhasilan ini bukan keberhasilan satu orang atau dua orang Ini ada teamwork yang tidak bisa kita abaikan Ada abinya yang mendampingi menemaniku 15 tahun terakhir Untuk bisa sama-sama memberikan support Nilai-nilai hidup kepada anak-anak Dan itu adalah pertolongan Tuhan Sangat-sangat Karena tanpa izin dan ridonya Aku bukan siapa-siapa Gak punya apa-apa Jadi Tuhan itu maha baik Tuhan itu harus kita yakini Bukan hanya sekedar di teori Di bahasa-bahasa orang-orang bijak Maupun orang-orang yang lebih paham Memang Tuhan itu hadir dan ada Akan menolong kalau kita yakin Gak ada gak mungkin Mbak Dewi Pernah gak membayangkan bahwa surya Itu akan ada di tahap berdiri di atas panggung Menerima tiga awards atau penghargaan Di Rochester Institute of Technology Saya gak pernah membayangkan Tapi Saya hanya meyakinkan diri Menghibur diri pada saat tertekan Pada saat banyak bahasa-bahasa yang Apa salah si Dewi Sampai anaknya dua gak bisa denger Setelah terfoniskan surya Bahwa gak bisa denger juga Saya hanya bisa Tuhan ini ada Ada hadiah apa yang kau mau berikan pada saya Dan saya menghibur diri dengan Saya bersumpah anak ini Harus jadi anak yang mengagumkan Anak ini harus menjadi anak yang Akan membawa derajat buat saya Bayangkan secara fakta ya Kita kan ngeliat fakta Orang kan selalu lebih percaya pada mata Apa yang dilihat dan apa yang didengar Ternyata itu bisa menipu semua Jadi saya hanya bilang Tuhan tolong Mata saya mungkin gak bisa ngeliat Telinga saya mungkin gak bisa dengar Tapi saya yakin Engkau akan memberikan Kesempurnaan sama anak-anak saya Yang tidak dilihat oleh mata manusia Yang tidak dilihat oleh mata manusia Makanya saya bilang Meyakinkan setelah mereka dewasa Pernah nanya Ibu kenapa saya tulis Kenapa saya gak bisa denger suara ibu Ibu dapat penghargaan Giska kan bilang Ibu gak boleh sombong Saya gak bisa dengar gitu kan Terus Kenapa saya bilang Gak usah ditanya Itu kebaikan Tuhan Tiap orang gak ada yang sempurna Kalaupun kelihatan sempurna Mungkin ada titik hitam di dalam batinnya Di dalam jiwanya Kamu gak dikasih Kesempatan mendengar Orang-orang yang bicara buruk Jadi aku mencari Hal yang buat dia masuk akal gitu Padahal itu salah satu cara menghibur diriku Luar biasa Selamat ya Mbak Dewi Selamat Selamat Terima kasih Luar biasa Saya mau melihat lagi Momen yang sungguh luar biasa Bagaimana Surya menerima penghargaan Ini kata-katanya Wow Jadi tidak pernah berharap Award Yang mau dilakukan adalah Cuma memberikan yang terbaik Bagaimana Mau membantu orang Meringatkan beban orang Kita kadang-kadang Dalam Dalam Langkah Dalam kehidupan itu Kan kita gak pernah tahu Apa yang akan terjadi besok Saya selalu mengajarkan ke anak-anak Kita boleh punya Harapan dan mimpi Kita boleh Ingin mengejar Apa yang kita impikan Tapi Sekuat-kuatnya kita Kalau kita gak berhasil Jangan kecewa Terus berusaha Karena kita gak pernah tahu hari esok Juga Jangan pernah putus asa Karena kita juga gak tahu Keindahan apa yang ada di depan Yang Tuhan siapkan Jadi aku selalu bilang Kamu anak hebat Kamu bisa Kalau untuk sekolah Ibu pasti akan ada Gak tahu dengan cara yang Jengkir balik Ibaratnya Ibu bersyukur ada teman Ada abinya Jadi Kalau Ibu saya harus ke Turki Pergi Nanti kita cari rejeki Ibu sama Abi cari rejeki Jadi Gak pernah memutus Harapan mereka Gak pernah Saya kalau ada hal-hal yang buat mereka baik Saya gak pernah bilang Aduh Ibu Gak pernah Bismillah Ada jalan Bisa sayang Jadi Mereka selalu dikasih Sesuatu yang optimis Dan itu menular Ke anak-anak itu Jadi Kalau ditanya Ibu Ibu yakin Bisa Bisa sayang Mau ada pertemuan Konferensi Def Internasional Bu di Turki Saya harus bawa teman dua Bismillah Ibu gak punya apa-apa Tapi ibu punya Tuhan yang maha kaya Bahasaku Mbak Dewi Ini kan luar biasa Anak yang di mata manusia Tuli Tapi Tidak sempurna lah Tidak sempurna Sehingga manusia yang Katanya normal ini Dengan sombongnya Bisa kemudian Memberikan penghakiman Pada anak-anak yang Punya kekurangan Tapi Sebenarnya Dari mereka lah Kemuliaan Tuhan Kita melihat kemuliaan Tuhan Di situ Kita sudah Lihat surya itu kan Udah hebat banget Siapa yang tahu Tentang derita Air mata Dan darah Ceritakan tentang surya Mbak Dewi Ya Waktu dia kecil Kan anak itu Kecil lucu gitu kan Cakep gitu kan Terus Saya pas Ada kakak saya datang Aduh kasihan banget ya Ini anak gimana ya Karena gitu kan Saya begitu ada orang Yang bilang kasihan Meskipun itu kakak saya Saya bilang Enggak anak ini Akan membanggakan saya Kita buktikan Dari awal Dari awal Dari umur 4 tahun Meskipun surya Sudah terbatas Kondisinya Kondisinya sudah tuli Makanya kakak bilang Kasian ya Aduh Dia bakal jadi imam Dia akan jadi kepala rumah tangga Gimana ya Masa depannya gitu Saya bilang itu bukan urusan kita Tuhan itu yang sudah menyiapkan Kelengkapannya Saya itu menghibur diri Dan mengucapkan itu Dengan rasa tertekan Tapi saya yakin Tuhan buktikan kebesaranmu Ini punya mu Jadi saya bilang Enak ini akan membanggakan saya Padahal kan Itu kan istilahnya Kalau orang Alah si Dewi Menghibur diri Kasian Kan kasian lagi Tapi gak tau bahwa Mulut itu Ucapan itu Lisan itu Jadi doa Kuasa perkataan Ya Makanya hati-hati Sekarang bukan cuma lisan Jari Jadi doa Hati-hati Memainkan jari Jadi kalau dulu kan lisan Baik akan jadi baik Buruk ya akan jadi buruk Kalau di Keyakinan kami Ada bahasa Aku sesuai sangkaanmu Mungkin sama juga Aku sesuai sangkaanmu Bersangka baik Walaupun faktanya kan Kita mata dunia Kita selalu tertipu Dengan apa yang kita lihat Saya ingin mencoba Belajar melihat Tidak dengan mata Saya bilang Tuhan Engkau itu mahasempurna Dan menciptakan manusia Dengan kesempurnaan Mungkin saya belum bisa melihat Kesempurnaannya Saya yakin Entah dalam bentuk apa Anak ini akan Engkau lengkapi Kesempurnaannya Waktu Ini pun Buatku Kesurya Sayang Tetap Menginjak bumi Ini ujian juga Ujian nikmat Ini baru awal Kan baru berhasil Untuk surya Tapi buat ibu Aku bilang gitu Sebaik Sebaik-baiknya manusia Menurut kata-kata Orang bijak Menurut kata-kata Orang-orang yang tahu Agama Adalah orang yang Bermanfaat bagi sesama Kamu harus lakukan itu Ini kan ilmunya Sudah dikasih Tuhan sudah memberikan ilmu Melalui sekolahnya Melalui usahanya Upaya surya Sekarang bagaimana Surya bisa Bermanfaat Bagi teman-temannya Sesama Mbak Dewi kan punya Putra-putri empat kan Amarhuma Gizka Juga Tuli Rama Rama yang kedua Dengar S2 UI Alhamdulillah Saya tuh bangga Kalau anak saya bisa Sekolah tinggi Lalu Surya S2 Rochester Tuli Tuli Dan si Bungsu Si Bungsu Petiju Pemen gitar Dan sekarang sedang Mengembangkan Bakatnya Ingin Menjadi Entrepreneur Hebat banget Semua Doa Mbak Atau percakapan Mbak Dengan Tuhan tuh Oh Anak ini pasti akan mengagumkan Anak ini akan pasti mengangkat Derajat hidup saya Pernahkah Dalam Sebagai manusia Dengan seluruh Kelemahan Hati kita Mbak Pernah gak Menggugat Tuhan Iya Iya banget Waktu Saya Dengar Surya Tuli Sepanjang malam Saya menangis Karena Saya baru Menuntaskan Giska Mandiri Giska itu Tahun 94 Surya Surya masih setahun Belum ketahuan Tuli Tahun 94 Usia Giska itu 12 tahun Dia Pameran Tunggal di Taman Ismail Marzuki Karena secara Kualitas dan Kuantitas Lukisannya layak Untuk pameran Tunggal Terima kasih Buat Pak Jim Sepangkat Kuratornya Bayangkan 94 Baru Bahagia Tau-tau Surya itu Lahir 93 95 96 Di Fonis Tuli Saya menangis Saya bilang Tuhan Kenapa Satu aja Gak cukup Saya baru Selesai Satu Kenapa Dikasih lagi Apa Gak cukup Satu Lalu Saya buka Kur'an Saya Semalaman Itu Saya bilang Saya mau Tanya Saya gak mau Nanya Sama orang Tolong jawab Pertanyaan saya Kenapa Saya dikasih dua Kenapa Gak cukup Satu Baru Selesai Satu Udah bisa Mandiri Gitu Gitu Saya baca Maka dari Keduanya Keluarlah Mutiara Dan Marjan Dan itu Surat Ar-Rahman Pas saya Baca itu Saya bilang Tuhan Saya minta Ampun Saya gak akan Nanya lagi Menitipkan Barang berharga Mutiara Marjan Itu kan Ada yang Di laut Dalam Akan Jadi indah Kalau kita Berusaha Mengambilnya Untuk Jadi Perhiasan Tapi Untuk Ngambilnya Gak Gampang Artinya Ada rahasia Yang nanti Saya gak Tahu Akan Jadi Perhiasan Hidup Saya Udah Pasti Tapi Dalam Bentuk Apa Gak Tahu Dan Itulah Suria Itu Salah Satu Perhiasan Yang Tuhan Titipkan Dalam Satu Kali Momen Membuka Al-Quran Sudah Langsung Tersentuh Langsung Berdosa Langsung Saya Gabruk Saya Sumpah Gak Akan Mau Nanya Lagi Apapun Takdir Yang Tuhan Berikan Kepada Saya Betul Abis itu Perusahaan Saya Bangkrut Tuhan Pindahkan Jodoh Saya Kepada Orang Lain Kemudian Endingnya Giska Diambil Saya Cuma Bilang Tuhan Saya Memang Gak Punya Apa Bukan Siapa Siapa Ambil Ya Semua Yang Pertanya Jangan Iman Saya Tinggalkan Iman Itu Di Hati Aku Mesti Percaya Kebesaran Aku Masih Percaya Bahwa Kehadiran Ada Itu Saya Minta Iman Dan Tuhan Berikan Semua Diganti Giska Pergi Saya Punya Mantu Perempuan Yang Sayang Jodoh Saya Dipindahkan Saya Diganti Dengan Abi Yang Baik Hati Menentramkan Jadi Apa Yang Saya Gak Harus Syukurin Perusahaan Bangkrut Ya Saya Ternyata Dikasih Tahu Kamu Cukup Jadi Penyanyi Karena Dari Penyanyi Kamu Bisa Membayar Kebangkrutan Perusahaan Masa Lalu Hanya Dari Suara Pelan Pelan Selesai Tuhan Makaya Kan Kalau Dimasukin Akal Gak Masuk Akal Usia Segini 62 Tuhan Masih Kasih Kesempatan Bekerja Masih Kasih Kesempatan Ngamen Wow Dan Biasanya Yang paling Menyakitkan Itu Kalau Aku Wawancara Banyak Orang Yang memiliki Pergulatan Hidupnya Dengan Anak-anak Yang istimewa Sesungguhnya Tapi Di mata Manusia Dianggap Penuh Kekurangan Itu adalah Omongan Orang Tadi Mbak Dewi Kan selalu Berang bilang Aduh Dosa apa Dewi Yul Kok Sampai Punya Dua Anak Tuli Mbak Dewi Yul Memaafkan Mereka Atau Menyimpan Tetap Menyimpan Kemarahan Pada mereka Saya Memaklumi Makanya Saya Sekarang Menganut Ilmu Maklum Jadi Apapun Orang Dengan Maklumin Aja Maklum Karena Kita Gak Perlu Mikirkan Pikiran Orang Yang penting Kita Menyadari Bahwa Kita Juga Manusia Lemah Punya Kelemahan Punya Kekurangan Punya Salah Dada Marah Sedikit pun Dan ingin Mengutuk Balik Enggak Buat Apa Menangisnya Sama Tuhan Tuhan Buktikan Kebesaranmu Apa yang Mereka Buktikan Kebesaranmu Bahwa Engkau Itu Sangat Sempurna Menciptakan Semua Makhlukmu Dengan Adil Adil Tuhan Bahkan Saya Mewaspadai Kepada Anak-anak Saya Yang dengar Yang Fisipnya Sempurna Saya lebih Hati-hati Karena Kalau Anak Keurangan Kita Pasti Akan Waspada Akan Lebih Care Akan Lebih Istilahnya Atensi Aduh Dia Gak Dengar Nanti Gimana Kalau Ini Gitu Padahal Penurut saya Kita Harus Sama Waspadanya Kepada Anak-anak Yang Dengar Karena Kita Gak Tahu Ada Yang Ada Di Kepalanya Apa Yang Ada Di Hatinya Kalau Saya Boleh Jujur Anak-anak Difable Lebih Jujur Dalam Mengekspresikan Pikirannya Perasaannya Dan Perbuatannya Langsung Bisa Kelihatan Sulit Buat Manipulatif Tapi Anak Yang Sempurna Kecerdasan Mungkin Kecerdasan Intelektualnya Itu Yang Patut Diwaspadai Bisa Membahayakan Sekitar Bahkan Dan Surya Ini Memang Pada Dasarnya Proaktif Punya Kecerdasan Yang Sebenarnya Di atas Rata-rata Dan Sangat Membantu Makanya Dapet Awardnya Itu International Student Graduating Service Award Dia Sangat Membantu Melayani Kok Bisa Dapet Beasiswa S1 Di Rochester S2 Dan Kemudian Lulus S2 Sekarang S3 Wow Mbak Dia apply Sendiri Untuk Nyari Beasiswa Apply Sendiri Karena Memang Dia Pernah Komplain Karena Saya Tidak Relak Lepaskan Dia Jauh Jadi Dia Bilang LPDP Belum Ada Buat Difable Mudah-mudahan Saya Salah Mudah-mudahan Salah Tapi Waktu itu Saya Dapat Informasi LPDP Buat Orang Dengar Kemudian Dia Mencari Universitas Dulu Diterima Baru Mencari Beasiswa Oke Dan Saya Gak Tau Sistem LPDP Seperti Apa Tapi Saya Harapkan Pemerintah Untuk Membuka Peluang Kesempatan Yang Sama Buat Teman-teman Difable Tuli Ususnya Untuk Bisa Mendapatkan Kesempatan Karena Memang Betul Orang Dengar Pun Ada Yang Pandai Ada Yang Sedang Ada Yang Harus Bersaing Sesama Orang Dengar Anak Mbak Tidak Tidak Kita Bayangkan Kok Yang penting Kesempatannya Saja Dan Mudah-mudahan Sistemnya Juga Suriat Tadi Juga Sempat Pesan Pemerintah Kita Maulah Belajar Lihatlah Rochester Read Itu Seperti Apa Bagaimana Anak-anak Tuli Di sana Ada yang Jadi dokter Ada yang Jadi lawyer Wow Bagaimana Dokter Tuli Dokter Umum Tuli Karena Mereka Dikasih Akses Untuk Bisa Bahasa Isarat Ada Penterjemah Bahasa Isarat Jadi Anak Tuli Bisa Kedokternya Yang Tuli Lawyer Ada problem Dengan Anak Komunitas Tuli Lawyernya Tuli Jadi Memang kita harus Banyak belajar Mbak Dewi Kayaknya penting Buat Semua Teman-teman Untuk Kita Kasih Semangat Supaya Seperti Apa Yang bisa Dialami Oleh Surya Surya Menitipkan Pesan Khususus Buat Teman-teman Tuli Yang Mau Belajar Dan Tidak Pernah Berhenti Putus Asa Dan Bisa Dapat Beasiswa Ini Pesan Dari Surya Pesan 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 Terima kasih Surya Semoga pesan dari Surya ini bisa memberikan semangat ya Mbak Dewi Sebenarnya kata kuncinya itu harus proaktif sih Jadi mau cari tahu informasi, terus riset Dan baik baca Karena kelemahannya teman-teman tulis harus diakui Literasi bahasanya harus makin diperbaiki Surya itu mengutarakan bahasa tulisnya bagus karena dia hobi baca Jadi sebetulnya memang berharap Indonesia ramah disabilitas Jadi akses buat mereka dapat informasi Jadi real time gitu kayak misalnya apapun berita Captionnya tuh udah otomatis Jadi mereka bisa mengakses informasi apapun Dan Rochester ini aku baca juga unik ya Jadi mereka memang benar-benar sebuah kota Dimana disitu ada universitasnya yang terbuka untuk semua Tapi memang ada kampusnya untuk orang-orang tulis Jadi 17 ribu mahasiswa kemarin tuh informasinya 17 ribu mahasiswa dari segala jurusan dari seluruh dunia 10 persennya itu seribu lebih, seribu empat ratus itu defable dan tuli Jadi ada kuotanya gitu Dan mereka yang saya baca juga mereka yang mendengar jago bahasa isyarat Ya ya dan itu menarik banget Seru pasti ngeliat waktu Mbak Dewi kesana pasti seru ya gemes banget pasti liat mereka gitu Dan gemesnya apa? Aduh aku bahagia banget ya baru terbatas di bahasa isyarat Indonesia Ini pun bisindo aku masih belajar gitu Karena bahasa itu kan berkembang terus Tapi ngeliat mereka berkomunikasi padahal itu dengar Ih asik banget, indah, itu bahasa yang indah Kok kita mau belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin Kok kenapa gak belajar bahasa isyarat juga ya? Padahal mungkin diantara mereka yang mendengar ya Tapi karena mereka mencintai bahasa isyarat dan berada bersama mahasiswa-mahasiswa tuli Mbak aku pengen tanya nih Kenapa ya disebutnya mahasiswa tuli? Kan dulu sebenarnya agak aduh kasar ya Kenapa gak tunarungu gitu? Menurut Surya, menurut Surya kenapa dia lebih dibilang I'm deaf Dia bangga saya tuli Karena saya punya budaya Saya punya budaya, saya punya bahasa Ini kan masalah komunikasi aja Dia gak bisa dapet informasi dengar Tapi dia punya bahasa isyarat sendiri Dan mereka bangga banget Itu kita punya budaya bu Budaya apa? Budaya tuli Jadi gak usah bilang tunarungu lah gitu Wow Teman tuli Teman atau defable tuli Atau teman tuli Kita ada teman tuli Jadi Surya ingin mengatakan bahwa gak usah sok-sok diperhalus Gak usah, yang penting support yang nyata Tuli ya tuli I'm deaf Yes Yang penting support Dan bahkan Surya dan saya yakin banyak teman tuli lainnya Ya mereka memang dalam kondisi tuli Tapi mereka Wah Bisa sama dengan kita ketika dalam hal proaktif Mau belajar Selama memang kesempatan itu diberikan setara Dan menariknya ya di Amerika itu Kenapa dibilang mereka sudah memang Sudah bisa dikatakan ramah disabilitas Waktu di Niagara Ini ada periswa lucu Aku mau bayar Mau bayar Beli cantung apa Gantungan kunci gitu Aku mau bayar Kasihnya cuma bilang How are you? Gitu? How are you? Oh thank you Fine Fine thank you Terus sudah datang pakai bahasa isyarat Kan ibu beli apa? Berapa? Buat siapa? Itu langsung mukanya senyum Hai Ngomong ke Surya itu Dan sumber Hai how are you? Are you okay? Berubah banget Jadi Terus Surya bilang itu Mereka kalau ketahu kita disabilitas Mereka itu super ramah Baik banget Mbak Dewi gak tau Saya selebriti Gak ada Di sana Surya bilang Ibu tenang disini Gak ada yang tau Nah ibu gak pernah ngerasa jadi binang dari dulu Gak pernah jadi orang penting Makanya Ibu kan udah selalu bilang Saya bukan siapa-siapa Saya gak punya apa-apa Yang penting berusaha Mempertanggungjawabkan titipannya Ceritain Mbak Dewi Untuk menjadi inspirasi Dan Apa Juga Pengetahuan bagi orang tua Yang anaknya tuli Mereka gak perlu malu Dan tidak perlu menyangkal Bahkan menyembunyikan Anak-anak istimewa ini Memang berat Tidak mudah Untuk meyakinkan diri Bahwa Tuhan percaya pada saya Karena kan juga Banyak orang yang tidak dititipi apa-apa Tidak dititipi Buah hati Belum dititipi buah hati Ini udah dititipi Tapi tidak sempurna Kan semua orang maunya Anak itu Lahir Lengkap gak Kan itu yang ditanya Di rumah sakit Lengkap gak Jarinya Lupa Tuli gak ketahuan Gak bisa ketahuan langsung Mungkin sekarang udah Udah bisa kali Lebih cepat Nah Buat saya ibu-ibu Apapun yang diterima Yakinkan diri Bahwa Tuhan itu Melengkapi Kesempurnaan Kepada anak-anak Yang Tuhan titipkan Sama kita Kadang-kadang Kita merasa Terpuruk Tertekan secara sosial Itu iya awalnya Tapi ibu-ibu Harus bangkit Dan ikut belajar Tidak hanya menyerahkan Anak itu Dapat pelajaran di sekolah Karena madrasah utama Anak itu ya di rumah Si ibu Jadi Kalau udah ada gejala Umur 2 tahun Tidak Tidak bisa Bicara Atau lambat Cepat Kepada ahlinya Jangan malu Datangi sekolah SLB Konsultasi Dan jangan pernah malu Anaknya sekolah di mana Di SLB Karena itu tempat yang tepat Setelah itu Kalau anak itu Sudah punya basic Terus ibunya Ikut belajar juga Pelan-pelan Dilihat perkembangannya Kan Kemampuan anak Beda-beda Kalau sudah mampu Gak apa-apa Disekolahkan Di inklusi Jangan memaksakan Di sekolah normal Sekolah umum Sebelum anak itu Punya basic Karena kasihan Surya saja Sudah punya basic SLB Masuk ke SMP Stress dia Mbak Dewi ceritain Kan Surya sempat di SLB Tapi habis itu Mau masuk Ke SMA Ngulang dari Ngulang lagi dari SMP Dan itu SMP umum kan Jadi gini Surya itu Play group Saya sekolahkan Di sekolah Umum Pas Tahu dia tulik Saya upayakan Dia bergaul dulu Setelah itu Satu tahun Dipindahkan ke SLB Ke TK lagi TK lagi Itu satu tahun Hilang tuh waktu Tapi kan Buat saya itu Pas lah Enam tahun gitu TK TKA TKB Kemudian SD Sampai Kelas 9 Sampai kelas 3 SMP Kalau hitungan Sekolah sekarang Kelas 9 Di SLB itu Gak tau sekarang Tapi pada saat Surya sekolah itu Selesai di kelas 9 Kejuruan sebutannya Belajar teknik Menggambar Melukis Perbengkelan Membatik Terus saya tanya Surya masih mau sekolah gak? Mau ibu Saya mau sekolah tinggi Nah Surya itu Punya keberuntungan Dia akselerasi dua kali Lompat kelas Karena dia anaknya rajin Nah makanya Orang pintar kalah sama orang rajin Surya itu Rajinnya luar biasa Alhamdulillahnya Pinter Tapi lebih rajin dari pintarnya Gitu Jadi Dia bilang mau Tapi saya bilang Sayang ini kelas 9 Gak mungkin Surya ke SMA Karena Memang harus diakui Kurikulum SLB itu Lebih rendah dari sekolah umum Karena mereka menekankan Untuk belajar verbal Anak-anak itu yang penting Berkomunikasinya bagus Pemahamannya bagus Dan saya setuju itu Karena bukan cari nilai Kemudian Saya tanya Mau Saya mau sekolah lagi Lulus kelas 9 Saya Bawa ke rumah Dekat rumah saya itu Ada sekolah Namanya PJ Pembangunan Jaya Di Bintaro Saya datang ke kepala sekolahnya Surya ini sudah lulus SLB Kelas 9 Tapi dia mau Ngelam lagi Lagi ngelam ke kelas 7 Tes lah Nilainya bagus Diterima Disitulah ada Kesestresan awal Karena Teman-temannya tidak menyadari Kalau dia tuli Kemudian Gurunya lupa Kalau Surya tuli Jadi Saya sudah Dari awal sudah bang Gitu Pak Bu tolong Anak saya ini tuli Jadi Tolong Kalau Nasi pembelajaran Jangan ngadep ke Papan Sambil nulis Jangan Balik dulu Kasih Karena Surya baca Bibir Baca gerak bibir Terus Pada saat itu Mereka Iya Tapi kan berjalannya waktu Mungkin lupa Atau enggak Enggak Gitu Jadi Surya Kok ini anak Telah terus pulang Gitu kan Saya Saya tanya kenapa Saya catat Nyatat dulu Dari teman-teman Kenapa Karena gurunya muter-muter Jadi saya enggak bisa Ngikutin Gerak bibir Jadi Pengorbanannya Yang orang enggak lihat Orang hanya lihat Setelah jadi hasil Orang enggak lihat Doa dan air mata Ibunya yang enggak pernah Berhenti Gitu Karena utamanya Saya lebih kuat Karena sudah ada Autopilot Dari Kiska Cuma problemnya adalah Ini kan laki-laki Anak laki-laki Yang akan jadi Pemimpin ke depan Saya hanya berpikir Ini anak harus jadi Menjalankan kehidupan Yang Sepatutnya Dan selayaknya Sudah SMP PJ Oke Hebat ya Lulus Dan dia di sekolah itu Satu-satunya yang tulis Satu-satunya yang tulis Tapi dia survive loh Meskipun dengan ada Kesetresannya sendiri Tapi dia survive Dan disitulah dia kemudian SMP Umum SMA SMA-nya Kak Seto Terima kasih Kak Seto Dan dari situ Cari beasiswa Cari beasiswa sendiri Dan Saya enggak ngerti Saya enggak sekolah Enggak paham Gitu kan Saya Ijasanya Cuman SMA Jadi saya ingin Anak saya Lebih pandai Lebih pintar Dan Saya cuma bisa Sayang bisa Bisa Terus bagaimana Abis itu Dia suka ketawa tuh Ibunya kan ngotot gitu kan Ayo Seng Gimana Gimana Ibu Kasih saya ke luar negeri Bisa Wah enggak Jangan Itu Dia udah apply dari umur 23 tahun Baru saya ikhlasin 25 Posesif Bukan posesif Anak laki-laki Mau anak perempuan Kan Kalau dalam Situasi Dia mendengar Mungkin akan beda lagi Gitu kan Saya belum bayangkan Amerika seperti apa Pergaulannya bagaimana Lingkungannya seperti apa Gak ada keluarga disana Saya gak bisa bayangkan gitu Tapi begitu Dia diem-diem Pas malam Malam Takbiran Ibu Saya dapat surat ini Saya baca Apa ini Congratulation Saya diterima Dirit Oh Diterima Alhamdulillah Ya Allah Terus Saya diem Terus Biayanya bagaimana Iya bu Mahal bu Dua miliar lebih Saya Saya gak ngomong Saya Oh iya ya Udah saya Beneng aja gini Udah Gak lama turun lagi Nih Baca Dari Sasakawa de Karo Nippon Foundation Membiayai Disitu saya Dia suka Dia suka bercandain Kalau ibu Sama Abi Membiayai saya Kuliah 4 miliar lebih Sampai S2 Iya kan ibu punya orang Ibu kan Orang kaya Tinggal minta Sama yang di atas Ibu mah gak punya apa-apa Buktinya Kalau mau sekolah Mau apapun Yang diharapkan Tinggal minta Sama yang mahakaya Kalau dikasih Gak susah Jadi Gak harus kaya Untuk menjadi kaya beneran Gak harus kaya materi Gak kebayangkan Aduh gimana nyokolain anak Kok gimana Itu udah ada Kalau memang anaknya Memang layak diberikan Atas semua upayanya Dia kan upaya keras Kita menangis Berdoa Gak usah mikirin Bagaimana Ya ada yang mikirin Ada yang Ada yang bekerja Nyatanya Akan selalu ada Kalau buat ilmu Akan selalu ada Kalau buat Buat kebaikan Akan jadi kaya kita Gak harus punya uang Untuk kaya Hebat Ini kekuatan Pengharapan dan doa Dari Mbak Dewi Mbak Dewi Waktu itu Ini Sekali lagi saya ingin nanya Ini supaya buat Para orang tua Yang punya Yang mungkin punya Anak tuli Kan kadang-kadang Yang diajarkan tuh adalah Harus bisa ngomong Kalau aku lihat kan Kalau Mbak Dewi kan Justru belajar Bahasa isyaratnya Mana jadi sebenarnya Yang lebih penting Surya Giska Almarhumah itu Dari kecil Belajarnya verbal Saya alhamdulillah Sebagai penyanyi Artikulasi itu penting Saya belajar Verbal dulu Karena belum ada Informasi Tersosialisasi Soal bahasa isyarat Karena sekolah Di Pengundi Luhur itu Sekolah untuk Tulik yang Metodenya verbal Perkembangan waktu Giska itu SMP Mulai bergaul Dengan gerkatin Dan mulai Tahu Bahwa ada Bahasa isyarat Indonesia Dari zaman Belanda Namanya Bisindo Giska mulai belajar Kemudian ada lagi Informasi mengenai ASL Makanya saya belajar ASL juga Dalam bentuk alfabet ASL itu American Sign Language Bahasa isyaratnya Amerika Bahasa isyarat Amerika Kenapa saya belajar Alfabet Karena Kadang-kadang Anak tuli itu Mungkin diakui Sama ibu-ibu Yang punya anak tuli Kalau Bilang pulang Mau pergi itu pulang Misalnya pulang Jadi pulang Emangnya gak ada Konsonan Sengau itu gak ada Karena mereka tidak dilatih Untuk Em gitu Saya itu latih itu Em 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 Ngebedain Antara Em Sama P Kalau P P Sama Em Ini ada getarannya beda Jadi saya belajar Sama guru Bicaranya apa Membedakan Saya latih di rumah Kenapa saya belajar Alfabet Karena itu Kadang-kadang Pulang Maan Kaknya gak ada Hilang Anak tuli itu Suka hilang Huruf matinya hilang Karena mereka susah Untuk bilang Makan Kakak-kakak itu Kan ngelatihnya susah Saya berdarah-darah Ngelatih huruf k Sama gista Dilempar saya Karena Begitu dia bilang Kaknya betul Baru saya kasih yang dia mau Dia lempar Bocor Beneran Berdarah-darah Ngajarin anak Karena saya bilang Di luar itu kejam Di luar itu Toleransinya untuk bisa mendengar Dan memahami Anak-anak tuli Kan Tidak bisa kayak di rumah Kita ngomong Apa kabar Bagaimana Kamu gimana Kan pelan Di luar gak peduli Jadi saya latih anak Harus melihat ibunya Cepat ngomong Sudah sekarang cepat ngomong Jadi verbal Dan Kalau memungkinkan Bersamaan Dari pengalaman saya Ternyata Dua metode itu Jangan berbenturan Kerjasama Bahasa Isarat Dengan verbal Insya Allah Jadi lebih Mampu Untuk Begutarakan Apa yang ada di pikiran Jadi Buat teman-teman Tuli Ibu-ibunya Ayahnya Tolong Bantu Untuk Melatih Belajar Untuk Isarat Dan verbal Bersamaan Jangan Jangan melarang Bicara Jangan juga Melarang Isarat Karena itu Sangat berguna Bersama Beriringan Jangan dibanding-bandingkan Kalau bisa dua-duanya Itu sungguh ideal Karena kalau pernah Nonton film Children of the Lesser God Mary Matlin Dia bintang film Yang dapat Oscar Tuli Dia juga Bicara sama Dengan Dengan isarat Di film itu Juga dia Mutarkan emosinya Dengan isarat Dan verbal Jadi isarat Kenapa penting Untuk menekankan Supaya jangan Salah paham Tadi contoh Gerakannya sama Kalau tidak ada Isarat Enggak tahu bedanya Itu bikin Berantem Sama anak Anaknya minta Sabun Ibunya Anaknya pikir Oh Minta Sapu Sabun Sapu Sampo Sama Jadi Sabun Sapu Sampo Harus ada gerakan Harus ada isarat Supaya Tuh anak paham Kenapa Anak Katanya emosional Anak-anak tuli Gampang marah Karena gak ada komunikasi Gak paham Berantem Karena Ibunya gak ngerti Anaknya bilang Salah Ibunya bilang Sabun Ibunya kan cuman Kedengeran Kelihatan Makanya Sabun Sampo Sapu Itu hal sederhana Buat latihan Kenapa Saya bilang Dua-duanya harus Si ibunya Latihan isarat Si anak juga Verbal juga Oh Pemahaman Kenapa verbal juga Penting Karena di luar Masyarakat Belum terlatih Untuk isarat Itu Jadi Kalau dibilang Harus isarat Gak boleh Gak boleh kaku Di luar Orang gak ngerti isarat Paling tidak Bekelin anak Kertas sama Ballpen Kalau dia mau pesen apa Saya Saya perlu ini Bekelin anak-anak Tuli Dengan Kalau udah usia sekolah Dengan ballpen Dan kertas Atau pinsil Dan kertas Bawakan Bekelkan mereka Wow Berapa lama Mbak Dewi Belajar bahasa isarat Sekarang dia masih belajar Hebat Masih terus Karena Kayak kemarin di Amerika Suria bilang Ibu harus belajar ASL Ya saya belajar Terima kasih Kemarin kebetulan Lagi hari Mother's Day ya Jadi Happy Mother's Day Beda kan Kalau disini Selamat Hari Ibu Oh Kalau Amerika Happy Mother's Day Indonesia Selamat Hari 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 Nggak gini Kalau di Amerika Happy Mother's Day Kalau Indonesia Selamat Hari Ibu Jadi dua-duanya Mbak Dewi Belajar Iya Sekarang dia bilang Ini lagi Ini Green Ini Blue Dilatih sama Suria Diajarin sama Profesor-profesornya Blue Ini Katanya daun Sebentar lagi Akan jadi yellow Sekarang masih green ASL tuh Dia bilang Important To learn ASL Jadi Aku bilang Campur aduk aja Indonesia Begini ASL Tapi buat mereka ASL American sign language Bahasa isyarat Amerika Ya pokoknya latihan Gimana Penting Penting It's very important Ya aku belajar Dengan aku belajar Suria merasa berarti Dengan aku belajar Suria happy Ibu Men sosialisasikan Isyarat Indonesia Kepada orang Indonesia Pada saat menyanyi Uh Suria happy banget Uh happy Jadi kalau happy gini Happy 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 Saya mau putarkan Harapan Suria Untuk pemerintah Indonesia Saya percaya bahwa Suatu saat Kesempatan yang sama Bisa diberikan Pada anak-anak Difable Ini Kata Suria Atau pesan Suria Dari Amerika Serikat Terima kasih telah menonton Sebuah harapan Dan masukan yang Sangat luar biasa Dan saya yakin Bisa Terwujud Ada Suria disana Semoga juga Suria bisa menjadi Apa Bisa ikut Menjadi bagian Yang memimpin Awal Suria Ya Ya Suria Suria I love you Gimana I love you I love you Suria panggilan sekarang gini Suria I love you Suria I love you Nah mbak Aku Benar-benar Tidak mampu Berkata-kata apa lagi Dengan seluruh Karena aku cukup mengikuti Perjalanan Mbak Dewi Engkau Nenana Yang pertama Bagiku Pernah satu hati Mengisi hidupku Dulu Dan kini semua Kau katakan padaku Jangan ada dusta Di antara kita Kasih Aku cukup mengikuti Seluruh perjalanan Seorang Dewi Yul Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Dan Dari luar Aku tahu Ngeliatnya aja Berat banget Dan aku gak tahu Tuhan tuh bikin Mbak Dewi tuh Hatinya dari apa Dan gimana bisa Dapat energi Sekuat ini Untuk melalui Seluruh Hidup yang Up and down Dan rasanya Banyak downsnya Iya Aku gak Aku gak pernah merasa Tuhan itu Menganiaya aku Karena yakin Sebelum aku jatuh ke jurang Tuhan tuh udah kayak Nyangga dulu Tuhan itu udah Nyiapkan tongkat Sebelum aku jatuh Pasti aku akan jatuh Tapi udah ada tongkat Penyangga Ada jaring-jaring Penyelamat Sehingga aku Selemah-lemahnya Sekurang-kurangnya Seburuk-buruknya Aku gak sampai masuk ke jurang Selalu ada pertolongan Di ujung Selalu ada pertolongan Tuhan Dan Ada jawaban Dari setiap doa Yang diucapkan Setiap malam Dari setiap Solatnya Seorang Dewi Jawabannya adalah Senyum Kebanggaan Kebahagiaan Melihat Surya Di odium sana Pasti Buat ibu-ibu Yang ada di rumah Apapun yang dilakukan Apapun yang ditangiskan Apapun yang disedihkan Apapun yang didukakan Itu pasti ada upahnya Saya yakin banget Tuhan itu gak akan Pernah tidur Cuma kadang-kadang Kita gak sabar Nunggu waktu Congratulasi sekali lagi ya Mbak Dewi Terima kasih Terima kasih Saya rasa Mbak Dewi adalah inspirasi Bagi banyak perempuan Bagi banyak para ibu Dan untuk Surya juga Surya Terima kasih ya Sudah menjadi bagian Dari semangat Untuk teman-teman Tuli Dan teman-teman Disabel lainnya Sehat-sehat kamu disana Surya I love you I love you Mbak Dewi sehat ya Salam hormatku Untuk Abi Yang sudah membuatkan Video ini Terima kasih Insya Allah Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Thank you Mbak Dewi Sama-sama Semoga percakapan kami ini Bisa menjadi bagian Yang selalu memberikan harapan Karena saya percaya Seperti yang sudah Dijalami oleh seorang Dewi Sesungguhnya Kekayaan terbesar dalam hidup Ada dalam doa Dan rasa syukur Terima kasih Kita ketemu lagi Dalam percakapan buku I love you I love you Terima kasih Selamat menikmati